Pembalap Perancis, Fabio Quartararo merasa semakin tahun Yamaha semakin memburuk. Terutama di tahun 2023 ini Quartararo sangat menderita, jauh lebih kesulitan dibandingkan tahun sebelumnya. Masalah sebenarnya adalah kita tidak tahu apa yang salah dengan motornya. Setiap kali saya memasuki tikungan, saya tidak tahu apakah saya akan keluar darinya. Motornya terlalu agresif dan di atas segalanya, setiap tahun kami kehilangan kekuatan kami. Setahun yang lalu di Jerez, misalnya, saya bertarung sepanjang balapan dengan Banyaya untuk menang, saat ini bahkan tidak mungkin berpikir untuk melakukannya lagi, dan delay man setelah menunjukkannya lebih parah lagi. Kami bertarung dan segalanya menjadi lebih sulit, tidak memiliki data pembalap lain. Ducati memiliki delapan pembalap di grid, sementara Franco dan saya sendirian dan kami benar-benar kesulitan. Bahkan hari ini, tidak ada yang tahu mengapa kami begitu sering kesulitan, mengapa motornya begitu agresif, dan saya tidak punya firasat. Dan yang lebih mengganggu saya adalah dalam rapat tidak ada yang berbicara. Saya tidak melihat ada orang di tim yang marah. Mereka tenang. Tidak ada reaksi. Dalam lima seri ini, Quartararo baru sekali naik podium atau finish ketiga di MotoGP Amerika. Kini Quartararo mengambil setelan motor musim 2021 saat dia juara dunia sebagai acuan. Pembalap Aprilia Racing alias Espargaro berkometer atas masalah yang dialami Quartararo saat ini. Dia masih lapar. Kalian bisa melihat di led-led pertama balapan, bahwa dia bahkan lebih agresif daripada sebelumnya. Itu menunjukkan bahwa dia jelas tidak lagi memiliki kendali atau kecepatan yang sama seperti sebelumnya, jadi dia mencoba mengejar sejak awal. Selain itu artinya dia juga masih haus akan kemenangan. Hanya saja dia tidak punya motor terbaik saat ini. Membuat dia kesulitan, dia memang pembalap yang sangat bagus, tapi kan banyak juga sekarang yang demikian. Jadi, kalau dia tidak punya motor yang sangat kompetitif, perjuangannya akan sulit. Bagi saya dia tetap salah satu pembalap terbaik, mungkin yang terbaik saat ini, dan semoga dia bisa segera menyelesaikan masalahnya. Pembalap Yamaha Superbike yang dirumorkan sebelumnya akan bergabung ke MotoGP menggantikan Morbidali, toprak keras Jatlio Blue memilih bergabung ke BMW Superbike mulai musim depan. Yamaha sejauh ini belum memutuskan siapa yang akan mengisi satu tempat kosong di tim pabrikan mereka tahun depan. Salah satu nama potensial adalah Franco Morbidali. Direktur Yamaha di Superbike Andrea Dosoli yakin Morbidali akan sangat cocok di Superbike. Saat ini saya tahu bahwa Franco fokus secara eksklusif di MotoGP. Namun, saya yakin dia akan menikmati Superbike, mengingat dia sudah pernah mengendarai R1 di Sepang dalam balapan ketahanan. DSBK Morbidali tidak diragukan lagi bisa berjuang untuk menjadi yang teratas dan padek ini akan cocok untuknya. Itu akan cocok dengan karakternya. Terima kasih telah menonton!